Hai aku Pedri Novita buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Youtubenya Anggi Oi Anggi Oi makin keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini spesial nih ya spesial untuk yang mungkin terakhir ya membahas aplikasi penghasil uang ini spesial di video kali ini saya kasih judul ya napaktilas gitu ya napaktilas Lord CSP main gitu ya Maha Agung CSP main yang diagung-agungkan oleh kentangers kentangers Indonesia nah disini temen-temennya saya menemukan komentar pada tanggal 15 ya ini saya bikin videonya tanggal 17 oke CSP main sudah tamat perhari ini 15 November para member udah enggak bisa WD lagi informasi seperti ini sih telat gitu ya kan saya sudah bahas dua bulan yang lalu tuh dua bulan tuh sebulan ya CSP main itu yang nonton banyak 20.000 gitu ya tapi mereka kebanyakan yang ngeyel ngeyel lalu saya cek di Facebook ya ini ada postingan ya yang menunjukkan bahwa dia member mungkinnya ini dari grup telegramnya di share ke Facebook gitu ya kabar baiknya ini namanya Bu Iren ya yang di grup telegramnya kabar baiknya CSP main telah berkomunikasi dengan Bank Indonesia tentang penarikan anggota CSP main dan ada perkembangan baru keren ya step tambahan untuk menangani penarikan anda harap bersabar CSP main akan berjanji untuk menjamin kepentingan semua anggota alasan klasik teman-teman ya enggak tahu ya mereka saya suka apa ya suka ketawa saja gitu lihat alasan alasan klasik aplikasi tipu-tipu ketika mereka akan kabur ya mungkin di pikiran mereka ya enggak apa-apa siapa tahu ada orang awam gitu kan kasih PHP aja orang awam gitu kan yang nantinya kena tipu kalau pemain ponzi saya yakin mereka juga tahu bahwa ini adalah alasan klasik banyak aplikasi yang tipu-tipu yang ketika akan kabur informasinya seperti itu ya Bawang Indonesia atau jaringan bawah laut gitu kan gangguan kata kayak mint kids itu ya aduh alasannya itu kocak-kocak temen-temennya nah disini juga saya akan membahas gitu ya bukan membahas sih ngasih informasi ternyata begini mindset atau pola pikir kentanger segitu ya pemain ponzi khususnya di aplikasi CSP main tapi ini bisa berguna untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya juga teman-teman ketika saya membuat video membahas CSP main pertama kali ya videonya ada di deskripsi linknya silahkan kalau yang belum tahu ya tonton saja disini ada yang namanya pion RMA apa itu RMA ya Real Madrid mungkin dia berkomentar kuncinya ada untung ada resiko tidak mungkin enak terus tergantung analisa masing-masing orang mungkin bagi yang punya channel analisanya begitu tapi bagi orang lain analisanya berbeda intinya tergantung analisa masing-masing tapi tetap analisa saya benang merahnya adalah money game gitu ya semua yang diuntungkan tidak sebanding dengan semua orang yang dirugikan pada akhirnya Oke nah disini itu pertama kali tuh merek dia eh komentarnya udah udah lama lah ya udah lama komentarnya lalu saya komentar disana ya kata saya silahkan keuntungan dan kerugiannya dikembalikan lagi ke aturan main money game Oke jadi kalau dia paham maksud saya itu semua yang diuntungkan tidak akan sebanding dengan semua orang yang dirugikan gitu eh dia bales lagi ya begitulah kurang lebih kalau soal beresiko atau enggak nya ya pasti beresiko tinggi katanya ya namanya juga money game wkwkwk ketika komentar pertama dia enggak menyinggung tuh seolah-olah menolak bahwa itu money game gitu ya saya bales lagi sudah skem baru ketik di komentar money game kebiasaan tuh teman-temannya banyak ketika masih baru saya bahas saya bongkar aplikasinya saya katakan money game om banyak yang membantu ah bukan money game apalah itulah gitu ya alasannya ketika skem seperti ini ya namanya juga money game kan lucu gitu ya ketika awal-awal mereka membantah bukan money game ketika skem namanya juga money game katanya gitu temen-temen lucu kan terus dia eh si tionrma ini membalas lagi karena saya enggak kayak anda katanya ya menjudge sesuatu sebelum terbukti meskipun ujung-ujungnya benar kalau situ kan buat konten jadi menjudge sesuatu di awal bagi anda itu biasa yang penting konten lancar itu personal gitu udahlah ya dia bahas-bahas konten gitu ya yang jelas konten saya bermanfaat bro ya Nah dia berkata gitu ya yang jelas katanya dia tidak seperti saya ya menjudge gitu sesuatu sebelum terbukti maksud dia terbukti itu ya terbukti skam gitu ya atau terbukti membayar tapi dia menjawab sendiri gitu meskipun ujung-ujungnya benar ya kita ambil ujungnya saja lah ya meskipun mereka menganggap saya menjudge juga mencap aplikasi CSP main scam di awal mereka menolak membantah gitu kan meskipun ujung-ujungnya saya selalu benar gitu ya gimana itu mensetnya terus saya balas lagi tuh ya bukan sekedar konten buat apa ada marketing plan oke maksud saya ya buat apa ada marketing plan orang bodoh membuktikan segala sesuatu dicicip kecuali makanan ya saya tambahkan orang cerdas cukup mempelajari untuk membuktikan sesuatu setuju enggak dengan saya orang orang bodoh itu atau pikirannya bodoh lah gitu bodoh nggak bisa berpikir gitu ya segala sesuatu itu dicoba ya tapi kalau orang cerdas saya tidak menganggap saya cerdas gitu ya karena untuk membongkar manigam itu kecerdasan standar juga bisa asal bisa menelah marketing plannya gitu ya Nah di sini saya katakan kan seperti itu kalau orang cerdas atau yang mau berpikir itu enggak harus dicoba dulu baca saja tapi jangan hanya dibaca marketing plannya harus ditelaah dulu karena kan saya pernah ya di fakultas bahasa gitu ya ada mata kuliah membaca teks ya ada juga eh mata kuliah menelah teks gitu ya membaca dan menelah beda ya siap nah dia membaca membaca itu kan jadi nggak konsens ya komen lagi tapi tidak bisa karena anda menjamin segala opini hanya dengan analisa perbandingan apalagi memposting seakan-akan sudah terbukti karena cerdas 11 12 sama sok tahu dia bilang gitu kan opini nya opini saya 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 katakan ya untuk manigam itu bukan opini lagi itu nyata nyata niatnya mau nipu gitu bukan opini ini lagilah ya kata dia eh cerdas 11 12 sama sok tahu nah ginilah pola pikir yang enggak akan maju-maju gitu ya cerdas dan sok tahu itu katanya 11 12 Aduh ampun saya balas lagi tuh marketing plan manigam ponzi sudah bukan opini kata saya ya poe analisa perbandingan hanya peman penambah pemanis informasi kata saya itu cuma tambahan saja misalkan perbandingannya bandingkan dengan aplikasi renren main yang yang sudah skembit minted gitu kan bukan perbandingan itu hanya pemanis aja buat saya lengkap ya ketika lompat ke jurang kata saya nih ya ibarat kata ya ketika lompat ke jurang yang dalam semua orang pasti tahu dan menyadari kalau lompat ke sana ke jurang tersebut gitu ya akan terluka itu itu orang cerdas gitu ya tapi kalau orang bodoh disini saya komentarnya ya tapi tapi orang bodoh tidak akan percaya ia akan mencoba lompat untuk membuktikan kebenarannya jadi kalau ada jurang gitu ya ada jurang ada orang bodoh gitu kan diperingatkan sama orang yang bisa mau berpikir atau cerdas gitu ya jangan kesana itu jurang kalau jatuh bisa terluka atau meninggal gitu kan tapi kalau orang bodoh ya orang bodoh itu enggak akan percaya ah masa sih bisa terluka dia akan lompat ke sana gitu sama halnya dengan money game gitu temen-temen nah disini dia membalas lagi namun di bawah jurang belum tentu dasar tanah atau batu bisa jadi air jadi nggak sampai modar dia udah mulai kesal tuh udah mulai habis argumennya ya dia katakan apa tadi ya belum tentu dibawah jurang itu eh tanah dan batu bisa saja air yang akhirnya tidak akan mati yang jatuh ke jurang tersebut oke lah disini saya balas lagi temen-temen ya dia udah mulai 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 itu tuh mulai panas gitu karena argumennya saya patahkan terus dan argumen dia tuh nggak masuk akal gitu ya itu adalah membuktikan mindset atau pola pikir orang yang menghalalkan segala cara gitu lah ya saya bahas lagi disini money game ponzi kalau diibaratkan lautan itu palung laut terdalam kalian tahu palung silahkan cek Google saja lah ya tidak perlu saya jelaskan palung laut terdalamnya kalau jurang itu jurang tercuram gitu ya baik tanah batuk air sekalipun akan menyakitkan jika kita sudah jatuh ke jurang yang paling curam gitu ya yang selamat bergantung pada keajaiban kata saya ya yang mungkin saja menjadi sebuah kecacatan maksud saya ya meskipun saya kan ibarat diibaratkannya jurang gitu ya dia bilang belum tentu tuh dibawahnya itu tanah atau batu bisa saja air nggak akan mati gitu kalau jatuh ke jurang yang dalamnya itu air atau laut gitu kan itu ngeyel gitu kan mindsetnya nggak nggak masuk akal dan saya katakan sama halnya dengan saya ibaratkan dengan jurang tersebut ya anggap saja jurang money game ponzi itu menjadi sebuah apa ya keajaiban kalau ada yang selamat tapi ujung-ujungnya bisa saja menjadi sebuah kecacatan ya mungkin saja orang yang terjun ke jurang yang curam tinggi gitu kan meskipun di bawahnya air kan tetap akan berdampak ya ke hidupnya atau ketubuhnya gitu ya mungkin saja nanti selamat iya selamat tapi cacat gitu kan nah sama halnya dengan money game ponzi itu kalau ada yang untung ya nggak ketipu itu ya beruntung gitu keajaiban buat mereka tapi dibalik keajaiban itu ada kecacatan gitu ya kecacatannya apa kecacatan berpikir mentalnya dikasih selamat sekali dia nyoba lagi gitu ujung-ujungnya kalau terus menantang seperti itu menantang penipu menantang maut kayak gitulah ibaratnya ya itu kan akan sial juga akan mati juga gitu teman-teman ya Nah itulah napaktilas komentar komentar CSP mainnya tapi yang paling keren sih Bang jago ini namanya Saifuddin Dompu nah seperti ini komentarnya udah saya bahas juga lah itu abang jago tuh Saifuddin Dompu itu saya saya katakan dia itu otak udin gitu karena argumen di komentarnya itu membuktikan apa ya kepongahannya membuktikan kepongahannya gitu ya kebodohannya juga gitu silahkan kalian cek saja komentar-komentarnya di bahasan saya tentang aplikasi CSP main yang pertama gitu ya pasti kalian ketawa ya gitu itu itu adalah komentar para kentang rest pemain ponzi gitu Oke itu sajalah teman-temannya pembahasan napaktilas CSP main yang sudah diagung-agungkan cuma hanya bertahan kurang lebih tiga bulan Oke jadi intinya money game ponzi itu enggak akan ada yang abadi meskipun saya kalau membahas membongkar aplikasi disangka memfitnah tapi kalau ujung-ujungnya benar itu kan menjadi informasi dan edukasi juga ya tapi kalau yang komentar membayar Wah saya dibayar beneran ketika aplikasinya scam tidak ada artinya gitu ya karena semua yang diuntungkan di money game ponzi tidak akan sebanding dengan semua orang yang dirugikan Oke itu saja teman-teman ya jaga terus akal sehat kalian jangan tergiur investasi bodong money game ponzi ataupun yang lainnya yang ujung-ujungnya melakukan penipuan gitu ya jangan lupa ngopi hindari money game ponzi hidup itu aku butuh inspirasi bukan halusinasi Oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya